Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 2 semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 8 dan ini adalah materi terakhir pada muatan bahasa Indonesia Dan hari ini kita akan masih belajar tentang materi tentang penggunaan huruf kapital, baik itu pada percakapan atau pada pembuatan kalimat Dan materi tentang tanda titik, kemudian ada juga materi tentang kata tanya Ada pun tujuan dari pembelajaran kita hari ini Yang pertama, anak-anak diharapkan dapat mencermati penggunaan huruf kapital pada teks percakapan dan nama tempat dengan benar Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan dapat mencermati penggunaan tanda titik dalam penulisan waktu dan dalam penulisan bilangan dengan benar Dan yang ketiga, anak-anak diharapkan dapat memahami aturan membuat kalimat tanya dengan benar Anak-anakku semua, simak video pembelajaran hari ini dengan baik supaya anak-anak paham dan mudah mengerti Anak-anakku semua, sampailah kita pada materi pembelajaran yang terakhir pada muatan bahasa Indonesia Yaitu tema 8 sub tema 4, menjaga keselamatan di perjalanan Kita masuk pada materi hari ini yaitu penggunaan huruf kapital pada teks percakapan Selain dipakai pada nama orang, huruf kapital juga dipakai di awal kalimat pada petikan langsung Perhatikan contoh berikut Ayo kita berangkat, kata ayah Ibu berpesan, jangan jajan sembarangan Kita dapat menemukan contoh huruf kapital pada petikan langsung dalam sebuah teks cerita Penggunaan huruf kapital pada nama tempat Masih ingatkah anak-anak, aturan penggunaan huruf kapital Selain digunakan pada nama orang, huruf kapital juga digunakan pada setiap awal kalimat dan nama tempat Coba perhatikan kalimat-kalimat berikut Pasar itu ramai setiap pagi Dedy membaca buku Paman datang dari Bandung Lani membeli kapur tulis di toko harapan Ada beberapa huruf kapital yang terdapat dalam kalimat Misalnya ada P di awal kalimat Kemudian setelah tanda titik Ada D huruf besar nama orang Kemudian ada juga huruf B huruf kapital B yaitu nama kota atau tempat Kemudian ada lagi setelah titik ada L huruf L besar atau huruf L kapital Nama seseorang dan kemudian ada huruf T dan ada huruf H yang menunjukkan nama tempat Berikutnya adalah penggunaan tanda titik dalam penulisan waktu Tanda titik dipakai di akhir kalimat Selain itu tanda titik juga dipakai untuk memisahkan tanda waktu Perhatikan kalimat-kalimat berikut Ayah berangkat ke kantor pukul 07.00 WIB Toko itu buka pukul 09.30 WIB Kereta berangkat pukul 11.45 WIB Setelah angka Kemudian ada tanda titik yang digunakan untuk memisahkan waktu Penggunaan tanda titik dalam bilangan ribuan Tanda titik dipakai pada akhir kalimat Selain itu tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan Misalnya menulis angka seribu maka cara menulisnya adalah Angka 1.000 dan seterusnya Aturan membuat kalimat tanya Tanda tanya digunakan untuk menandai akhir kalimat tanya Kalimat tanya menggunakan kata tanya yaitu Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana Perhatikan contoh kalimat tanya berikut Apa yang perlu kita siapkan dalam menghadapi musim hujan Ingat, di akhir kalimat kita beri tanda tanya Kapan mulai musim hujan? Mengapa kita harus menyediakan peralatan tersebut? Bagaimana, agar kita terhindar dari penyakit Ketika membuat kalimat Atau ketika membuat kalimat yang mengandung kata tanya Anak-anak perlu memperhatikan Dan jangan sampai lupa Bahwa ketika menulis kalimat yang mengandung kata tanya Maka akhirilah kalimat tersebut dengan menggunakan tanda tanya Berikutnya adalah Aturan membuat kalimat tanya yang kedua Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata-kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana Kata-kata tersebut dapat juga diawali dengan partikel kah Misalnya, dimanakah, benarkah, sudakah, dan lainnya Kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat yang menggunakan kata tanya Atau kalimat yang menanyakan sesuatu Anak-anak semua, demikian materi yang bisa bu guru sampaikan hari ini Dan materi ini sudah kita ulang-ulang Mulai dari pembelajaran satu dan hari ini adalah pembelajaran yang keempat Muatan materi bahasa Indonesia pada tema 8 Dan ini adalah materi muatan bahasa Indonesia yang terakhir Sebelum anak-anak nanti akan melakukan kegiatan Yaitu ujian penilaian akhir tahun yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juni yang akan datang Terima kasih anak-anak Sekali lagi bu guru, bu idho, mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila selama dalam memberikan materi banyak hal-hal yang kurang berkenan Dan mungkin ada beberapa anak yang belum paham Bu guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih bu guru sampaikan dan bu guru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh